Semakin banyak kondisi sana konsultan pengaduan, pengguna layanan akan semakin baik. Apa saja kondisi yang akan dinilai, yaitu yang pertama, kota saran atau pengaduan, kemudian kursus, kemudian petugas kursus, kemudian air minum atau makan ringan, kemudian register konsultasi dan pengaduan, kemudian publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan, antara lain poster, sepanduk, privet, buku, dokumen, dan bahan cetak lain. Kemudian berdua dukung, di sini foto terkait dengan sarana, media konsultasi, dan pengaduan yang tersedia. Kemudian yang kedua, SK petugas kursus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan konsultasi dan pengaduan, yaitu tersedia sarana dan media konsultasi, serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Di sini, ini maksimal, terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline, terpisah dari front office dan terhubung dengan SP4N lapor. Jadi, saya informasikan lagi penilaian akan maksimal jika unit lokus Bapak-Ibu sudah terhubung dengan SP4N lapor. Baik, ini bukti dukungnya, yaitu foto sarana, media konsultasi, dan pengaduan yang tersedia, kemudian data SP4N lapor, dan yang terakhir, suat keputusan. Kemudian, masih terkait dengan konsultasi dan pengaduan, yang pertanyaan, tersedia angkutabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Yang nilai maksimal di sini, hasil konsultasi pengaduan sudah diarsipkan, kemudian dituangkan dalam laporan, dilakukan monef, ditindaklanjuti, dan dipublikasikan. Untuk bukti dukungnya, itu bisa menyertakan rekap, rekap terdengan pengaduan, kemudian dokumentasi kegiatan konsultasi dan pengaduan, kemudian yang saya tadi utarakan, berkait dengan rekap hasil pengaduan, kemudian laporan berkala. Kemudian masih di aspek konsultasi dan pengaduan, pertanyaan berikutnya, yaitu tersedia tinggal lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Di sini sekali lagi, Bapak-Ibu harus terhubung dengan SP4N lapor, karena nilai maksimal memang lebih dari, atau sama dengan 90 persen konsultasi pengaduan yang masuk ke SP4N lapor, dan ditindaklanjuti hingga selesai. Bukti dukung di sini yaitu, hasil screenshot tindak lanjut yang ada di aplikasi lapor. Kemudian dokumentasi, konsultasi, pengaduan, serta tindak lanjutnya. Baik untuk aspek terakhir, yaitu aspek inovasi, perhitungan aspeknya yaitu 12 persen, ini jauh meningkat dari tahun lalu, yang tahun lalu hanya sekitar 7 persen. Kemudian juga tahun lalu hanya satu pertanyaan, yang tahun ini dua pertanyaan. Apa saja kriteria penilaiannya terkait dengan aspek inovasi, yaitu yang pertama penciptaan inovasi, kemudian yang kedua sumber daya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan penciptaan inovasi plan publik, nilai maksimal yaitu inovasi yang dilaksanakan sudah mendapatkan prestasi pada level kurung buka apapun. Di sini yang dimaksud pada level apapun, yaitu inovasi mendapatkan prestasi baik di level nasional maupun level log. Kemudian bukti dukungnya yaitu yang pertama adalah proposal inovasi, kemudian dokumen studi TIRU, kemudian dokumentasi pelaksanaan inovasi, dan yang keempat, bukti keketika tersataan atau piagam penghargaan yang diperoleh dalam satu kompetisi inovasi plan publik. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan inovasi, yaitu sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi plan publik. Nilai maksimal di sini akan semakin banyak sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi selain bentuk payung hukum, akan semakin baik nilai evaluasi. Kemudian kondisi yang terkait dengan pelembagaan inovasi antara lain, yang pertama antara lain tukungan kebijakan, terkait dengan pahlawan hukum, terkait inovasi, kemudian anggaran, terkait dengan lukumen anggaran, kemudian salantan prasana, potoperasana, salantan prasana pendukung inovasi, kemudian sumber daya manusia. Di sini SK Perorangan dan Atotim yang menginisiasi penciptaan inovasi. Kemudian tukungan di sini, yaitu dokumen payung hukum pelembagaan inovasi, kemudian foto atau dokumen penganggapan inovasi, kemudian foto salantan tim yang menginisiasi penciptaan inovasi. Baik, untuk aspek 4 dan 6, yaitu terkait dengan SIPP, pengaduan dan inovasi, berakhir, untuk selanjutnya, kami kembalikan ke Ibu Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Desi atas paparannya. Selanjutnya, saya akan mengizinkan saya sebuah masuk sesi diskusi untuk menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik tahun 2022 ini. Bapak Ibu, kami tekankan kembali beberapa peran aktor atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Pek PPP ini. Yang pertama, ada Kementerian Pan-RB, di sini kami bertugas untuk menetapkan pedoman evaluasi, lalu menetapkan lokus evaluasi, kemudian kami juga melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi, dan melakukan validasi hasil evaluasi, lalu nantinya kami menetapkan hasil evaluasi. Kami dibantu dengan tim evaluator, di mana tim evaluator nantinya menyampaikan jadwal evaluasi, dan berkoordinasi dengan unit lokus yang dievaluasi. Nantinya juga tim evaluator bertugas untuk memverifikasi bukti dukung pada F01 di laman SIPPN. Evaluator juga melakukan pengamatan lapangan atau DAS evaluation dengan formulir F02. dan juga yang melakukan evaluasi dokumen, serta melakukan koordinasi penyebaran koleksioner dan pengumpulan hasil F03 dengan unit lokus. Nantinya evaluator menyusun berita acara hasil temuan dan rekomendasi sementara. selanjutnya setelah melakukan menyusun berita acara-acara, nanti evaluator berikut untuk mengikut hasil dari F02 dan F03 melalui SIPPN. Dan nantinya mengirimkan berita acara dan berkas lainnya terkait pelaksanaan evaluasi kepada Kemenpan RB. Selanjutnya, ini adalah tugas yang paling penting yaitu tugas unit lokus yang dievaluasi yaitu mengikuti BIMTEK pengisian F01 yang nantinya akan kami lakukan sekitar 2 minggu lagi. Lalu, melakukan koordinasi dengan bagian organisasi atau unit yang mengenangani pelayanan publik di Kementerian Lembaga. Melakukan koordinasi dengan evaluator, mengisi F01 dan berkodik dukung pada SIPPN, menyebarkan F03, memaparkan hasil isian F01 kepada evaluator, dan menandatangani berita acara hasil evaluasi. Bagian yang tak kalah penting dalam pelaksanaan PEK PPP ini adalah Biro atau bagian organisasi atau urusan pelayanan publik di Kementerian atau Lembaga Bapak-Ibu masing-masing, yaitu bertugas untuk membantu atau mendampingi unit lokus dalam pengisian F01, memantau pengisian F01 dari unit lokus, dan progres F03 yang dibagikan unit lokus kepada pengguna layanan, memantau pelaksanaan rekomendasi yang diberikan, serta membantu koordinasi antara Kemenpan RB dengan unit lokus yang dievaluasi, serta mendampingi pelaksanaan evaluasi dan melaporkan kepada pimpinan terkait. Mekanismenya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, nantinya unit lokus harus melakukan input F01, lalu evaluator nantinya akan menginformasikan jadwal evaluasi dan memberikan link F03 yang akan diisi pengguna layanan, lalu evaluasi dilaksanakan. Biasanya dibutuhkan waktu satu minggu untuk masa verifikasi, nanti berikutnya evaluator akan melakukan penilaian dan melakukan analisis data. Sedikit kami informasikan juga, tahun ini kami sudah berganti SOTK, di mana kami sudah tidak dibagi lagi per wilayah, jadi kementerian lembaganya pun tidak dibagi lagi per wilayah, jadi kami di sini dibaginya per PIC, ini dapat dilihat, nanti Bapak Ibu dapat mencatat dan bahannya juga sudah kami share. Di dua slide ini mohon diperhatikan, Bapak Ibu yang masuk ke, seperti kementerian ESDM, nantinya akan berkoordinasi dengan Ibu Hani. Dari Kemendikbud nantinya akan berkoordinasi dengan Bapak Fajar dari ASDEP, perumusan sistem dan kebijakan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kami informasikan pula, bagi Bapak Ibu atau unit layanan yang belum memiliki akun SIPPN, dapat melakukan pendaftaran ulang melalui biro atau bagian organisasi atau melakukan koordinasi langsung dengan PIC dari Kementerian PAN-RB. Nanti akan kami bantu buatkan akunnya untuk mendaftarkan akun SIPPN, data yang diperlukan yaitu nama, nomor handphone, dan instansi Bapak Ibu. Sekian dari saya, akan kita masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu bisa raise hand jika ingin bertanya atau menulaskannya di kolom chat. Baik, di sini kita sudah mendapatkan dua orang yang bertanya untuk Bapak Raimon dari MNKU PUKM. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan sih. Satu yang tadi dari Pak Desianto ya, yang terkait dengan indikator pengaduan. Itu, saya lupa di slide berapa, tapi di situ ada, apa namanya, level yang paling tinggi itu terhubung dengan, pengaduan terhubung dengan SPANAPOR. Itu maksudnya apa ya? Terhubung dengan SPANAPOR itu, maksudnya, apa pengaduan yang offline itu terhubung dengan SPANAPOR? Karena kan masalahnya, sekarang kita kan sudah harus pakai SPANAPOR semua. Kalau pengaduan offline terhubung dengan SPANAPOR itu, maksudnya seperti apa? Kedua, tadi yang paparan terakhir, kan ada BIMTEK. Nah, kami kan diminta mengusulkan tiga UPP kemarin. Nah, BIMTEK ini, yang akan di, apa namanya, akan diikuti oleh tiga UPP yang kami usulkan atau UPP yang dipilih oleh MENPAN untuk sebagai objek evaluasi. Nah, kalau memang hanya UPP yang terpilih sebagai objek evaluasi, akan kami mendapatkan informasi UPP mana yang menjadi objek evaluasi. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kan kami tampung terlebih dahulu. selanjutnya kepada Ibu Wies Rawesti. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa tanya menarik. Ibu Tiara, tadi disampaikan dari kementerian atau instansi telah mengajukan tiga calon ya Bu ya. Bagaimana penentuan atau pemilihan lokusnya berdasarkan parameter apa saja nanti dari tiga calon itu dipilih. Pertama itu. Kemudian untuk yang kedua seperti ini kan pelayanan itu ada yang offline dan ada yang online Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah parameter-parameter yang disampaikan tadi akan berlaku sama baik untuk pelayanan yang secara online maupun offline. Seperti yang kita ketahui untuk yang online mungkin ada beberapa parameter yang bisa jadi tidak relevan. Misalnya publikasi sarana-prasarana kemudian konsultasi tatap muka. Nah, tadi saya lihat misalnya untuk publikasi itu akan mendapatkan nilai bagus jika empat media atau lebih misalnya. Nah, kayak misalnya media cetak atau baliho mungkin tidak relevan bagi yang sudah online. Tentu akan menjadi tidak adil juga penilaian itu tetap disamakan. kemudian sarana-prasarana misalnya toilet ataupun yang lainnya padahal sebenarnya sudah online tidak mungkin dari penjuru Papua datang ke kantor yang sudah online seperti itu. Yang ketiga tadi dalam timeline ada waktu penginputan dalam formulir F01 yang ingin saya tanyakan berapa lama durasi dari lokus itu untuk melakukan penginputan data. Kemudian yang keempat tadi pada saya lupa jadi akan dapat nilai besar jika publikasi pelayanan publiknya itu sudah terhubung pada SIPP nasional maksudnya seperti apa. Mungkin itu saja terima kasih. Baik terima kasih Ibu Bias untuk pertanyaannya kita akan kita akan langsung menjawab ya Mbak Yeni dan Pak Desi silahkan untuk Pak Desi dan Ibu Yeni untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik tadi terkait dengan SIPP untuk konsultasi dan pengaduan terkait dengan pertanyaan nomor 26 ya Pak. Tempat media konsultasi dan pengaduan secara online terpisah dari front office dan terhubung dengan SIPP TNLapor. Di sini kami harap untuk aplikasi terkait dengan pengaduan Bapak sudah menggunakan aplikasi yang terhubung dengan SIPP TNLapor Pak. Jadi karena SIPP TNLapor sudah merupakan aplikasi umum Pak jadi secara langsung harus terhubung dengan aplikasi SIPP TNLapor Pak. Karena memang untuk nilai maksimalnya memang harus terhubung dengan aplikasi SIPP TNLapor Pak. Terima kasih Pak. Baik untuk selanjutnya Bupu Ceni yang akan menambahkan. Ya baik tadi pertanyaan dari Pak Raimon yang diterkait dengan pertanyaan nomor 26 Pak nah bukti keterhubungan dari SIPP TNLapor itu tentunya nanti akan ada melalui SK. Nah SK ini juga kita akan melihat siapa saja pejabat hubung yang ada di masing-masing unit kerja. Jadi tidak hanya sependaran aplikasinya kita juga tapi akan melihat selain dari aplikasinya juga bagaimana mekanisme pengelolaan pengaduan melalui lapor SPM 4N yang ada di unit pelayanan. Itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Raimon karena ini nanti pada saat BIMTEK nanti pada saat BIMTEK memang kita akan melakukan BIMTEK cara untuk pengisian ke formulir F01 dan harapannya sebenarnya kami nanti akan mengundang dari unit terpilih tapi kalau unit lainnya juga ingin ikut dan masuk secara teknis juga kami persilahkan. Kemudian lagi pertanyaan dari Ibu Wias bagaimana cara untuk pemilihan lokus evaluasi karena kami meminta kepada kementerian dan lembaga untuk mengirimkan tiga lokus dan ini nanti kami sudah tentukan dan dari hasil dari hasil pantauan kami dari usulan yang sudah diusulkan oleh kementerian dan lembaga kami memilih nah kriterianya itu memang seperti yang sudah kami sebutkan di dalam surat pengajuan kita melihat adalah layanan core business dari instansi pemerintah kemudian kami juga akan melihat selain core business dan juga adalah layanannya ini tadi seperti yang Ibu sampaikan akan berbeda untuk layanan daring dan layanan untuk tatap muka nah untuk ini memang kami merentukan juga sejauh mana dari layanan tersebut dari nama lokusnya dan juga unit kerja dan juga layanannya itu kami melihat kami arahkan semuanya yang kami evaluasi pada tahun ini adalah layanan yang secara tatap muka meskipun kami juga memiliki dua instrumen Bapak dan Ibu jadi kita memiliki dua instrumen satu adalah instrumen yang kita pakai nanti akan gunakan tahun ini dimana semuanya akan tetap muka tetapi kami juga punya instrumen salah satunya adalah kalau layanannya secara daring nah tadi seperti apa yang dikhawatirkan Ibu Bias tentunya akan berbeda penilaiannya bagaimana layanan dilakukan secara offline dan juga online mungkin ada beberapa hal yang tidak mungkin terlihat seperti sarana dan prasarana ketika online nah kita arahkan adalah sarana-prasarana untuk fiturnya jadi bukan untuk sarana dan prasarana ketika kita datang secara langsung jadi kita akan melihat apakah aplikasinya sudah mudah untuk digunakan kemudian apakah dilengkapi dan apakah responsif kompatibel dan yang lainnya jadi kita sudah arahkan untuk pertanyaan secara daring karena ada beberapa kementerian lembaga yang mengusulkan untuk layanan yang secara daring nah dari situ kami juga membentukkan kriteria karena pada tahun ini kami ingin layanannya yang benar-benar bisa terlihat itu adalah layanan tatap muka meskipun nanti di dalam pedoman sendiri dalam permenpan nanti itu ada semacam dua instrumen tetapi ketika pemilihan lokus seperti Bapak dan Ibu bisa terlihat di layar dan ini juga sudah ada di materi kami jadi silahkan Bapak dan Ibu nanti lihat di kolom chat di situ juga sudah di bahan kita sampaikan ada nama file yang namanya usulan kementerian dan lembaga dan ini yang sudah kami diskusikan di internal dimana dalam penentuan lokus tadi tidak hanya sekedar melihat korbisnis tetapi kita juga melihat apakah layanannya tatap muka kemudian kami juga menyesuaikan dengan anggaran kami yang tersedia jadi kami akan melihat mana yang di wilayah Jakarta kemudian nanti mana yang di luar dari Jakarta dengan memperhatikan berbagai aspek jadi kami melihat sumber daya kami selain sumber daya manusia juga anggaran yang kami miliki jadi tentu ini hak prerogatif kami sebagai penentu dan kami juga dari melihat tiga usulan yang ada kami akan melihat kira-kira layanan mana yang mencerminkan dari kementerian dan kementerian lembaga tersebut layanannya yang mana nah di beberapa usulan ini kami ingin melihat kemarin di dalam surat itu juga kita menampilkan bagi lokus yang sudah mendapatkan pelayanan prima ini tidak boleh diusulkan harapannya diganti nah dari situ kami juga akan memetakan kira-kira lokus mana yang menurut kami layanannya sangat unik dan itu nanti adalah hak prerogatif kami untuk menilai dan untuk ketika layanan yang diusulkan ini ada sedikit membingungkan bagi kami biasanya kami yang sudah punya nomor kontaknya kami akan berkoordinasi kira-kira unit layanan mana yang dari tiga yang disebutkan apakah itu mirip-mirip kemudian nanti kami bertanya ulang karena layanan di tingkat kementerian dan lembaga ini sangat unik tidak bisa disamakan dengan layanan yang di PEMDA jadi kami biasanya akan koordinasi ulang dengan kontak person yang kami miliki kemudian tadi seperti yang ibu sampaikan kalau layanannya sudah online mungkin tidak perlu baliho nah ini belum tentu benar ya Bapak dan Ibu mengingat kemarin kami pernah konsultasi ada konsultasi yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya ternyata mereka justru memasang baliho di berbagai jalan strategis dimana nanti pengguna layanan meskipun layanannya online bisa jadi online atau mungkin secara tetap buka tetapi yang si baliho nya itu ada QR code jadi mereka sudah menguji cobakan ketika lewat dari jalan tersebut masih di dalam mobil kita tinggal scan tetapi scannya itu masuk ke website kemudian nanti tergantung nanti dialihkan kemana jadi nanti memang yang kita harapkan adalah publikasi dari layanan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga nah untuk publikasinya sendiri tergantung nanti bagaimana unit pelayanan memberikan informasi yang berguna di baliho nya jadi bisa macam-macam ada yang menampilkan QR code nya tentu itu akan lebih bermanfaat jika dibandingkan hanya menuliskan secara cetak yang ada di baliho ya itu mungkin yang kemudian tadi berapa lama durasi penginputan nah ini sebenarnya kita sudah ada timeline pelaksanaan evaluasinya dan biasanya itu kita akan koordinasikan ulang dengan evaluatornya jadi meskipun ada waktu-waktunya secara umum misalnya katakanlah di bulan Agustus nanti kita sudah mulai untuk batas penginputan tetapi nanti tetap kita kunci adalah pada saat pelaksanaan evaluasi jadi memang nanti Bapak dan Ibu harus melihat kembali ke PIC yang sudah kami sampaikan juga tadi di dalam kolom chat silahkan nanti Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan evaluator karena kita hanya menentukan waktu bulanannya saja tetapi untuk waktu spesifiknya di tanggal berapa itu memang kita harus berkoordinasi dengan evaluator mudah-mudahan menjawab saya kembalikan ke Mbak Tiara baik terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya untuk selanjutnya mungkin dari Pak Raimon ini masih ada yang ingin ditanyakan kembali Pak yang tadi penjelasan dari Pak Desianto itu kan nilai yang tinggi itu sudah ada pengaduan yang offline dan secara manual dan terhubung dengan SPM Paten Lapor ini kan kontradiktif Mbak sebenarnya Mbak maksudnya Pak penjelasan Pak Desianto itu kan memang kita di arah penjelasan Pak Desianto itu kan memang dan SPM Paten Lapor ini kan memang aplikasi umum aplikasi umum nasional gitu loh kenapa harus ada pengaduan offline atau manual yang terhubung dengan SPM Paten Lapor ini menjadi hal yang kontradiktif kalau penilaiannya seperti itu gitu loh terus kedua ada pertanyaan yang tidak dijawab kapan kami mendapatkan informasi UPP yang akan menjadi objek penilaian gitu itu sih terima kasih baik supaya tidak berlarut ya Bapak tadi seperti yang sudah saya sampaikan untuk unit lokus yang kami pilih itu Bapak boleh lihat di kolom check di situ ada materi tadi juga saya sudah sempat share screen nah isinya itu adalah sama boleh disebutkan instansinya apa Kemenko UKM Mbak Koperasi dan UKM ya ini Pak untuk Kemenko UKM disini layanan yang layanan yang akan kita evaluasi unit lokus yang kita evaluasi adalah layanan pengelola dana bergulir koperasi dan UMKM ya baik Bapak dan Ibu nanti boleh di download dulu untuk di kolom check disitu sudah kita tampilkan lokus yang kita pilih jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada UPP nya untuk bersiap-siap sehingga lebih memudahkan jadi ini adalah kegiatan awal ya jadi persiapan meskipun permenpan atau pendomannya belum kita tetapkan tetapi harapannya Bapak dan Ibu sebagai unit yang dievaluasi sudah mendapatkan informasi bahwa toolsnya ini akan sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di chat di kolom chat itu di kolom chat itu kita ada materi tidak hanya lokus yang dievaluasi tetapi juga instrumennya jadi sebenarnya Bapak dan Ibu memiliki waktu yang sangat cukup untuk melakukan persiapan sebagai contoh misalnya kalau website SIPP ini ini adalah sebagai sarana sarana untuk membantu dalam pelaksanaan evaluasi tetapi untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya dari unit pelayanan paling tidak sudah bersiap bisa menyediakan berbagai macam folder untuk kemudian nanti di upload di F01 jadi ini sebagai salah satu upaya untuk curi start lebih dahulu jadi memang kita walaupun permenpannya atau pendomannya belum kita tetapkan tapi Bapak dan Ibu paling tidak sudah memahami sudah mempelajari instrumennya karena ini cukup berbeda dibandingkan dengan instrumen yang sebelumnya kemudian mudah-mudahan nanti dari Pak Raymond bisa langsung lihat di kolom chat ya Pak ya ini adalah informasi yang kami tampilkan juga di kolom chat jadi nanti Bapak dan Ibu boleh melihat nanti lokus evaluasi yang kami sudah pilihkan jadi hanya satu yang kita evaluasi Pak Raymond nanti di download ya Pak ya kemudian untuk pertanyaan tadi di nomor masih mungkin saya akan tampilkan dulu ya disini sebenarnya kami masih melihat belum semuanya pelaksanaan pengelolaan pengaduan ini diterapkan melalui pengelolaan lapor SP4M jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mencermati untuk pertanyaan ini pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini adalah kami membuka peluang kepada unit pelayanan yang belum terintegrasi melalui lapor SP4M kemudian di pertanyaan nomor 5 ini kita ingin melihat apakah media konsultasi dan pengaduan yang dimiliki oleh unit pelayanan ada yang secara offline tetapi terpisah dengan front office-nya dan juga terhubung dengan lapor SP4M jadi kalau kita lihat di kementerian lembaga untuk pusatnya bisa jadi sudah terhubung dengan lapor SP4M tetapi unit pelayanannya sendiri selama kami pelaksanaan evaluasi beberapa tahun belum terintegrasi dengan lapor SP4M jadi disini kita membuka celah meskipun nanti sudah ada pengelolaan pengaduan melalui lapor SP4M tetapi kita juga akan melihat apakah terdapat media konsultasi dan pengaduan yang secara offline dilakukan misalnya ada nih pengguna layanan yang datang mengadu secara tatap muka itu juga kita harus sediakan yang nanti terlihat bahwa ini sudah terpisah dengan front office jadi tidak satu jadi kalau misalnya di beberapa kementerian lembaga atau PEMDA ada setingkat eselon 3 atau MADIA yang yang tugasnya adalah untuk pengelolaan pengaduan jadi secara khusus nah disini nanti kita akan lihat apakah ada hal-hal tersebut atau kalau misalnya tidak tidak ada struktural khusus atau MADIA khusus untuk pengelolaan pengaduan tetapi paling tidak ada ruang konsultasi dan pengaduan jadi disini kita tidak spesifik langsung ke lapornya tetapi juga kita memotret beberapa unit pelayanan yang belum terintegrasi dengan lapor SP4M silahkan tir mudah-mudahan menjawab ya Pak Raymond baik kita akan masuk ke sesi pertanyaan berikutnya silahkan untuk dari Bu Ikin Isura Ginting ya selamat siang Ibu ya mohon ya saya Ikin Isura Ginting dari Mahkamah Konstitusi ingin bertanya ya ini kami mengajukan sebelumnya tiga unit kerja dari MK kemudian tapi di lokus ini hanya satu ya yang lolos jadi kemungkinan tiga ini eh yang lain tidak apa tidak ini ya tidak lolos bagaimana itu Bu apa perlu kami mengisi kemudian pertanyaan kedua terkait surplus yang beririsan di antara unit satu dan lain apa bisa kita klaim sama atau kita harus mencari masing-masing unit yang berbeda sesuai spesifikasi masing-masing baik itu saja dua pertanyaan terima kasih Assalamualaikum terima kasih Ibu Ikin Isura selanjutnya dari SNSUMRB Ibu Nur Latifah silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Nur Latifah dari Standar Nasional Satuan Ukuran BSN saya ada pertanyaan untuk Bu Yeni terkait dengan serana-prasarana ini kebetulan kelayanan yang kami berikan untuk publik adalah terkait dengan kalibrasi alat ukur untuk pendaftaran untuk layanan kami itu sudah melalui aplikasi sparta bsn.go.id dimana pengantaran alat ukur itu sudah terjadwal jadi untuk serpras terkait dengan parkir ini pertanyaan saya untuk serpras rentan nah ini kan poinnya gede kalau di tampilan itu sekitar totalnya 18 tapi dari 18% itu 20% adalah untuk kelompok rentan sedangkan yang mengantar alat ukur ke kami itu sudah pasti orang yang secara fisiknya itu normal karena dia harus mengangkat alat ukur tersebut sampai ke pelanggan kami nah ini bagaimana kalau di kami tidak ada sarpras untuk kelompok rentan jadi poinnya kami akan berkurangkah atau seperti apa dan yang kedua pelanggan yang datang ke kami itu sudah terjatuhal jadi tidak ada penumpukan pelanggan di layanan front office karena sudah pada saat mereka mendaftarkan kita sudah memberikan jadwal kapan alat itu diantar ke kami nah itu mungkin dua pertanyaan karena saya melihat ini bobot untuk sarpras juga termasuk tinggi terima kasih baik terima kasih Ibu Nur Latifa atas pertanyaannya selanjutnya kita akan tampung satu lagi pertanyaan dari Ibu Wias tadi sepertinya pertanyaan nomor 4 belum terjawab ya Ibu boleh diulang Ibu pertanyaannya apa Ibu maaf mohon maaf sebelumnya iya Ibu terima kasih tadi yang nomor 4 saya menanyakan pada flat publikasi pelayanan publik itu ada pernyataan bahwa minggu terbesar itu publikasi pelayanan publiknya terhubung itu maksudnya seperti bagaimana itu mungkin bisa dijelaskan terima kasih sama-sama terima kasih Ibu oke baik selanjutnya bisa langsung dijawab Ibu Yenit atau Pak Desi terima kasih Mbak Siara tadi pertanyaan dari Ibu kini surah nah benar Ibu jadi memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan Kementerian PAN dan ERB memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi sehingga kami sebenarnya kenapa mengirimkan tiga lokus ini kami ingin melihat kira-kira jenis layanan apa saja yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga untuk kemudian sebenarnya kami hanya sanggup untuk melaksanakan evaluasi hanya kepada satu saja nah kriteria pemelihannya tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa ini selain layanan for business kami juga menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang kami miliki kemudian kami juga akan melihat lokasinya ada di daerah mana dan kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan ASDEP lainnya untuk melihat apakah ada kesesuaian dari tugas dan fungsi dari masing-masing ASDEP sehingga nanti mereka dapat memutuskan juga apakah dilaksanakan evaluasinya secara online maupun secara daring jadi memang untuk evaluasi ini kami hanya memilih satu kementerian satu unit pelayanan saja dari kementerian dan lembaga dan menjawab ya Bapak Ibu kemudian dari Ibu Nur Latifah sarpres yang diusulkan adalah kalibrasi alat ukur untuk dari BSN kemudian aplikasi semuanya sudah melalui aplikasi alat ukur aplikasi alat ukur dan kemudian disampaikan kalau bagaimana kalau tidak memiliki kelompok rentan nah ini nanti kami akan koordinasi ulang Ibu biasanya kita akan koordinasi juga secara khusus dengan unit lekusnya dalam hal ini adalah BSN apakah ini benar-benar layanannya fully online tanpa membuka peluang bagi pengguna layanan yang datang secara langsung karena nanti kita akan menentukan metodenya nih formannya yang akan diusulkan untuk ke BSN ini karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya sebenarnya kita sudah memiliki dua formulir dua formulirnya adalah satu secara tatap muka dan yang saat ini kita sosialisasikan adalah layanan yang kalau kita lakukan secara tatap muka dan satu adalah secara daring nah kemudian untuk menjawab tadi pertanyaan Ibu Nur Latifah terkait dengan pelompok rentan nah memang sesuai dengan SE sudah kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan sarpras bagi kelompok rentan jadi ini memang banyak juga kami terima dari berbagai unit pelayanan seperti misalnya di DPM-PTSP yang memang kami evaluasi secara secara periodik ya mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada pengguna layanan kelompok rentan yang datang kenapa kami harus menyediakan tapi kalau kita lihat dari SE-nya ini memang seguna layanan yang mungkin pada saat ini belum ada kelompok rentan yang datang tetapi tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun mendatang ini juga akan terjadi dan kalau misalnya kita lihat kembali untuk penyediaan sarpras ini sebenarnya fungsinya kadang-kadang kalau kita lihat tidak hanya untuk pengguna layanan nah mungkin saya nggak tahu nih kalau di BSN apakah ada misalnya petugas atau pegawai atau pelaksana yang kelompok rentan misalnya jadi itu juga dapat dipenggunakan oleh dari pegawai sendiri contoh misalnya seperti dulu kita minta untuk penyediaan ruang laktasi banyak sekali kontranya menyatakan wah kami keterbatasan ruang kemudian mungkin kalau bisa dikatakan tidak ada yang datang membawa anak begitu tapi kalau kita lihat pegawai kita sekarang ini di usia produktif dimana banyak ibu-ibu muda dan kalaupun misalnya tidak ada pengguna layanan yang hadir di sana untuk memanfaatkan fasilitas tersebut ternyata ini juga bermanfaat bagi pegawai itu sendiri jadi kita tidak tahu kondisi-kondisi di luar dari apa yang sudah kita yakini tentu jadi ini juga ya sebagai fasilitas yang menurut kita juga nanti dapat bermanfaat tidak hanya bagi pengguna layanan tetapi juga kita sebagai pegawai kemudian tadi ada kalau layanan di BSN ini sudah semuanya terjatuh nah kembali lagi kita sebenarnya tidak melihat apakah ini menumpuk atau tidak tetapi paling tidak kita ingin melihat katakanlah ada yang datang meskipun sudah dilakukan secara online tetapi misalnya ada pengguna layanan yang datang kebenaran lagi ada di BSN kemudian ingin tanya-tanya bagaimana caranya untuk menerima pelayanan mereka masuk ke front office kita hanya untuk melihat apakah ini front office-nya ini sudah memudahkan bagi pengguna layanan paling tidak informasi awal terkait dengan layanan sebelum nanti misalnya katakanlah nanti si pengguna layanannya kita langsung berikan akses untuk masuk ke website maupun aplikasi jadi sebenarnya ini harus kita lihat kembali dari pertanyaan-pertanyaan indikator pertanyaannya untuk front office sebenarnya selain nanti untuk mengantarkan tamu tetapi juga ini adalah sebagai pintu utama bagi pengguna layanan pintu masuk utama untuk paling tidak berkomunikasi dengan layanan dari kementerian dan lembaga kemudian tadi saya ada kelewat satu ya dari pertanyaan ibu ibu koordinasi dengan kita terkait dengan hal ini dimana untuk dalam SIPPN ini kita meminta kepada kementerian dan lembaga dan juga unit kerjanya supaya terintegrasi sistemnya jadi prinsipnya sama seperti lapor SPM 4N dimana nanti setiap unit pelayanan ini masuk ke dalam website SIPPN kemudian menginputkan jenis pelayanan yang dimiliki dan juga informasi lainnya terkait pelayanan jadi mimpi besarnya adalah bahwa website SIPPN ini menjadi portal pelayanan publik meskipun nanti memang ini menjadi pekerjaan besar bagi kami mengingat saat ini kementerian dan lembaga belum banyak yang terhubung kementerian lembaganya aja belum terhubung ya apalagi sampai dengan unit vertikal lainnya lintas eselon satunya saja belum jadi apalagi sampai dengan ke bawah nah nanti boleh bu koordinasi dengan kita supaya nanti tidak hanya dari pusatnya saja yang terhubung tetapi juga baiknya unit lokus yang dievaluasi juga terhubung nah dari beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu sebenarnya kita bisa lihat di sini banyak kebijakan dari pelayanan publik yang mungkin belum diketahui oleh Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan melalui evaluasi yang kami lakukan ada semacam awareness kemudian nanti bisa berkoordinasi dengan kita supaya setiap unit yang dievaluasi dapat melakukan pembenahan dan harapannya nanti pelayanan publik ini di Indonesia menjadi semakin baik saya kembalikan ke Tiana silahkan Tid baik terima kasih Mbak Ibu Jenny selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan berikutnya sebelumnya saya akan membacakan salah satu pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu dari Badan Informasi Geospasial mohon izin bertanya terkait dengan laporan SKM dan laporan tindak selanjutnya yang dilampirkan pada evaluasi tahun 2020 ini apakah bisa menggunakan laporan tahun 2021 terima kasih oke selanjutnya kami tampung dulu dari Kemen Kumham Ibu Meliana silahkan baik selamat siang Bapak Ibu selamat siang Ibu Yanni dan Ibu Tiara dan Bapak Ibu yang tergabung di dalam Zoom meeting pada siang hari ini izin perkenalkan nama saya Meliana dari Kementerian Hukum dan HAM kami ada dua pertanyaan Ibu jadi yang pertama untuk unit lokusnya kita kan keterangan itu adalah khusus Ibu ini saya konfirmasi kembali bahwa yang khusus itu adalah yang sudah kita rapatkan tanggal 24 Juni kemarin atau bukan ya karena ketika rapat yang tanggal 24 Juni kemarin itu kan kita ada 34 usulan lokus kantor imigrasi yang terdiri dari 30 kanin kelas 1 kemudian 2 kantor imigrasi kelas 2 dan 2 rumah detensi imigrasi begitu jadi saya konfirmasi ulang ini apakah sama dengan yang kita rapatkan tahun 24 Juni kemarin Ibu seperti itu dan untuk yang kedua ini kita kan ada 34 lokus ya Ibu ya nah terkait dengan itu yang akan dilakukan secara langsung atau secara lapangan itu dari ke-34 usulan tersebut ini kita akan diberit tahu atau diinformasikannya kapan seperti itu karena kita akan melakukan koordinasi juga dengan ini terkait seperti itu Ibu ini terima kasih baik terima kasih Ibu Meliana atas pertanyaannya selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Bapak Irvan Rai silahkan Bapak baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Tiara selamat siang Ibu Yeni mohon izin kami ingin menanyakan mengenai metode pembayaran dalam pelayanan jadi di kami ini metode pembayaran telah menggunakan metode pembayaran misalnya dengan media Tokopedia kemudian dengan menggunakan Aisaku untuk pembayaran e-money ini kategori electronic money apakah itu sudah bisa terpenuhi Ibu mohon penjelasan kemudian karena ada karena kemarin ada perbincangan mengatakan bahwa menggunakan Tokopedia platform-platform seperti itu itu belum masuk kategori electronic money kemudian yang kedua mengenai pembayaran mengenai cash nah ini kami telah menerapkan pembayaran sepenuhnya non-tunai jadi jika ada pembayaran cash kalau kita aktifkan kembali pembayaran cash itu disitu kami agak karena semuanya pembayaran di kami itu telah menggunakan non-tunai ya berkentang mungkin tidak sesuai dengan pembayaran kami khawatir akan terjadi hal-hal yang mungkin menimbulkan adanya peraktif-peraktif korupsi kolosi maupun nepotisme jika menggunakan cash kemudian mengenai media sosialisasi untuk media sosialisasi itu ada kategori juga untuk media cetak nah ini media cetak ini sekarang kan semua sudah elektronik koran-koran pun sudah elektronik juga apakah tetap diperlukan media cetak berupa koran kertas begitu atau seperti apa ibu mohon perjelasan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Bapak selanjutnya satu pertanyaan lagi untuk sesi ini akan kita tampung dari Bapak Irvan Rahman dari BPS silahkan Bapak ya baik selamat siang Bapak Ibu sekalian saya Irvan Rahman dari Bapak Ibu Statistik mungkin saya hanya apa namanya memberikan masukan dan mungkin menurut saya itu menjadi masukan yang baik untuk lokus yang dinilai artinya seperti ini berbicara tadi terkait dengan Mbak Iyani bahwa nafkan perbaikan setiap lokusnya setiap tahun artinya kita perlu input apa yang harus diperbaik yang saya tekankan adalah mungkin bisa tidak kita mendapatkan nilai yang detil dari LHE yang diberikan oleh MENPAN selama ini LHE yang diberikan oleh MENPAN hanya rekomendasi 6 unsur tersebut artinya dengan LHE yang lebih detil setiap unsur yang tadi kita kepatkan tersebut kita bisa mengetahui sisi mana sisi kita yang kurang sehingga kita dapat melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang lebih detil sehingga dengan harapan kita mendapatkan membuat layanan yang lebih prima lagi itu aja sih mungkin karena dari tahun-tahun sebelumnya kami tidak mendapatkan laporan detil per unsur mana yang harus kita perbaiki mana yang apa namanya sudah cukup dan mungkin bisa juga ditampilkan hasil report tersebut pada aplikasi IPPN demikian mungkin masukan dari saya terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya sudah tertampung pada pertanyaan silahkan Ibu Yeni untuk menjawab pertanyaan tersebut baik sangat aktif ya jadi saya seru ini saya sambil senyum-senyum ternyata Bapak dan Ibu dari melihat indikator pertanyaan kita berarti paling tidak ini benar-benar dilihat ya berarti Bapak dan Ibu concern dan juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan saya senang dengan banyak pertanyaan ini dan kalau misalnya kita jawab dari BIK tadi ada menyampaikan pertanyaan terkait dengan laporan SKM kira-kira yang mana Ibu yang harus dibuatkan rencana tindak lanjutnya nah kita kembali lagi nih Pak untuk pelaksanaan SKM-nya apakah dilakukan satu tahun sekali ataukah satu bulan sekali per semester atau per triwulan katakanlah nah nanti dari situ sebenarnya kita akan membuat cut off-nya nah di instrumen yang baru ini sebenarnya kita tidak mengukur lagi frekuensi semakin banyak menjadi semakin baik tetapi kita ingin melihat adalah apakah dari SKM yang sudah dilaksanakan benar-benar ada manfaatnya dan benar-benar ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan nah kalau kita kembalikan misalnya katakanlah ini adalah evaluasi di tahun 2022 nah nanti kita akan melihat adalah laporan pelaksanaan SKM kalau dilaksanakan satu kali dalam setahun katakanlah kita akan melihat nanti laporan SKM di tahun 2020 nah di 2020 kita akan melihat di 2020 salah ya di katakanlah misalnya sekarang 2022 kita akan melihat laporan SKM di tahun 2021 kita akan melihat apakah dari laporan pelaksanaan SKM di 2021 yang sudah dibuatkan program dan kegiatannya melalui laporan survei kepuasan masyarakat kita akan melihat penerapannya di 2022 nah memang ini karena masih di tengah tahun nanti kita akan melihat yang mana yang belum yang mana yang sudah begitu juga nanti kalau memang pelaksanaan SKM ini dilaksanakan secara bulanan kalau bulanan kita akan melihat rencana pendaklanjutan bulanan dan ini nanti biasanya kita akan lihat sendiri untuk laporan SKM nya nah nanti kita lebih detail lagi sebenarnya ini akan ditanyakan pada saat evaluasi nanti pertanyaan pertamanya adalah apakah dilaksanakan SKM per tahun kemudian periodiknya berapa lama nanti dari situ kita akan melihat jadi ada juga yang melaksanakan SKM nya dilaksanakan per tahun tetapi mereka sudah melaksanakan juga per bulan jadi per bulan itu mereka hanya penyebaran questionnaire tapi nanti dilaksanakan per tahun jadi intinya sebenarnya disini Bapak dan Ibu lebih ke dari hasil survei kepuasan masyarakat itu apakah dilakukan perbaikan pelayanan nah sifatnya nanti adalah dikembalikan lagi kepada unit pelayanan dalam hal penyelenggaraan survei kepuasan masyarakatnya kemudian dari Kumham jadi sebenarnya yang untuk dari Kumham kita ini sebenarnya untuk KL umum nah jadi di penjelasan awal memang kita sudah pisahkan ada KL umum dan ada KL khusus salah satunya adalah Kumham dimana khusus untuk Kumham dan 4 kementerian lembaga lainnya kita lakukan evaluasi pada 34 provinsi dan nanti kita akan koordinasi ulang ya Bu jadi ada nanti semacam koordinasi khusus dengan KL khusus terkait dengan lokus di 34 provinsi yang harapannya ada di ibu kota provinsi nanti kita akan koordinasi ulang ya Bu ya boleh kontak Mbak Tiara yang ada di kolom chat kemudian pertanyaan dari Pak Irfan Rais nah ini terkait dengan aplikasi berbayar boleh saya share screen sebentar dalam hal pelayanan publik ini kami juga mendukung Bapak dan Ibu jika dilaksanakan aplikasi dilaksanakan atau dimiliki aplikasi berbayar ataupun melalui media pembayaran lainnya dan di tools evaluasi ini sebenarnya kami memberikan nilai lebih bagi kementerian lembaga atau menit pelayanan yang sudah menerapkan cashless payment ataupun e-services seperti pertanyaan di nomor 79 kita lihat bersama di sini eh pertanyaan 79 slide 78 mohon maaf nah disini kita melihat apa disini kita melihat sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan dalam hal ini kita akan melihat fasilitas yang dimiliki dalam hal mendukung pelayanan bapak dan ibu nah disini kita melihat di nilai 5 UPP yang mendapatkan nilai 5 adalah yang memiliki SIPP lebih dari 4 kondisi nah kalau kita lihat disini 4 kondisi yang dimaksud adalah salah satunya adalah layanan pengelolaan pengaduan ketika sudah terintegrasi dengan lapor kemudian survei kepuasan masyarakat yang secara online jadi disini kita tidak melihat SKM nya tetapi disini adalah sistem informasi yang dimiliki oleh udit penyelenggara pelayanan yang telah melaksanakan SKM secara online jadi biasanya di website mereka kita bisa sekaligus mengisi SKM nah disini adalah SIPP pendukung operasional pelayanan kemudian ada aplikasi SDM ada FAQ nah disini di nomor 5 kami memberikan nilai lebih juga bagi udit pelayanan yang sudah melakukan pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar salah satunya misalnya dengan pembayaran melalui media pembayaran lainnya jadi sebenarnya tidak masalah kalau dari kami kemudian terkait dengan sosialisasi di media cetak itu adalah di pertanyaan nomor 27 saya mengerti keraguan dari Bapak dan Ibu semua mengingat kementerian dan lembaga layannya sudah lebih baik jika dibandingkan dengan PEMDA nah karena tools ini memang kita gunakan untuk mengevaluasi tidak hanya untuk kementerian lembaga tetapi juga PEMDA yang tentu memiliki keterbatasan sumber daya jika dibandingkan dengan di pusat dan disini kami sudah menangkap hal tersebut memotret hal tersebut oleh Bapak dan Ibu cermati di pertanyaan nomor 7 disini kita akan lihat yang mendapatkan nilai 5 adalah ketika SKM-nya dipublikasikan pada lebih dari 4 media publikasi lainnya jadi hanya lebih dari 4 ini sudah dianggap nilai 5 dan disini kami sudah memberikan opsi-opsinya ketika Bapak dan Ibu sudah tidak lagi mempublikasikan melalui media cetak maka Bapak dan Ibu bisa memilih apakah ingin melakukan publikasi pada media elektronik media sosial website aplikasi atau papan reklama lainnya papan reklama ini bisa berbagai media ada beliko ada videotron atau hal lainnya yang memang nanti sangat berguna bagi publikasi baik itu SKM dan juga nanti pertanyaan di atas terkait dengan publikasi maklumat pelayanan dan juga nanti publikasi standar pelayanan ya benar-benar menjawab ya Bapak dan Ibu untuk terkait publikasi jadi sebenarnya kalau lebih dari 5 ini sebenarnya sudah 6 nilainya jadi disini kami memberikan ada opsi sampai dengan 6 kemudian masih tadi dengan Pak Irfan ya kalau tidak salah terkait dengan LHE depil nah memang kami tidak memberikan nilai-nilainya Bapak dan Ibu secara depil untuk per masing-masing per aspek tetapi pada saat kami melaksanakan evaluasi kami memberikan rekomendasi dan rekomendasi itu kami berikan per aspek jadi sebenarnya Bapak dan Ibu pada saat evaluasi sudah mendapatkan input dan masukkan dari evaluator evaluator kita itu ada paling tidak minimal 2 orang dan disana sebenarnya sudah tercantum beberapa rekomendasi dari evaluator nah dari situ sebenarnya Bapak dan Ibu sudah bisa memilah kira-kira kelemahan dari setiap aspek itu ada di mana dan untuk kemudian nanti dilakukan perbaikan dan kalaupun misalnya menginginkan paling tidak kelemahannya di mana ini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan evaluatornya mungkin dari hasil evaluasi tahun sebelumnya kira-kira mana yang perlu mendapatkan pembenahan karena memang kalau disebutkan secara detail ini sangat banyak sekali sementara lokus yang kami evaluasi juga sangat banyak tetapi rekomendasi perbaikan itu sebenarnya bisa Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu dapatkan pada saat evaluasi ya itu saya kembalikan baik terima kasih Ibu Jenny atas jawabannya selanjutnya masih ada tiga penanyaan lagi yang sudah Raisen silahkan untuk Bapak Ardian Infantono dari TNI AU silahkan Bapak terima kasih atas waktu yang diberikan yang pertama kami dari Akademi Angkatan Tendara menanyakan untuk Span Lapor bagaimana cara mendapatkan API Span Lapor agar bisa kami embed ke dalam website AU dan yang kedua terkait standar pelayanan yang tadi ditetapkan untuk evaluasi apakah di dalam penilaian atau evaluasi nanti standar pelayanan tersebut sudah mengakum modir terkait dengan kegiatan yang memang dilakukan oleh lembaga kami khususnya lembaga kami ini lembaga yang mendidik di bidang pengasuhan pengajaran dan pelatihan untuk militer apakah ini hanya berlaku secara umum saja sesuai dengan standar umum atau disitu sudah mengakumudir yang merupakan kebutuhan dari pelayanan kami terima kasih baik terima kasih bapak pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu selanjutnya dari BPS lagi ini Ibu Evina silahkan Ibu terima kasih kalau kalau ini kalau mas mas bayar itu sudah tadi ada tombolnya oh sudah oh sudah on halo terdengar suara saya sudah silahkan oh ya maaf teranjut ada beberapa yang ingin kami konfirmasi Ibu Yeni ya pertama untuk indikator 2AP itu yang pelibatan masyarakat disana itu dengan skor tertinggi kalau kita melibatkan 4 unsur masyarakat lebih nah disana disebutkan ada 5 nah apakah ini terkunci di 5 itu saja atau kita bisa mengembangkan sesuai dengan pengguna layanan yang memang betul-betul menggunakan pelayanan kami contohnya untuk organisasi masyarakat sipil ya itu kalau pelayanan di BPS tidak semua pelayanan kami yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota itu diakses oleh organisasi masyarakat sipil namun untuk poin 2 itu nanti akan bisa terpecah karena kami diakses oleh akademisi kemudian ahli-ahli ya pakar dari ombudsman dan lain-lain ini bisa nanti terpecah disana itu saja konfirmasinya apakah terkunci dengan 5 tadi atau bisa kita pecah dari satu unsur tapi ada beberapa yang memang sesuai kapasitasnya yang memang menggunakan layanan kami kedua terkait dengan indikator 8 8 ya itu terkait SDM kalau gak salah ya disana ada SKM SKM itu ada kaitannya dengan maklumat pelayanan yang saya baca di formula 02 ruang lingkupnya itu ada perilaku dan maklumat pelayanan nah yang maklumat pelayanan ini saya baru dengar karena ataupun baru baca karena di Permen PAN 14 2017 itu tidak disebutkan tentang maklumat pelayanan seperti ini hal baru mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya bu ya ini indikator 4 itu untuk peninjauan ulang jadi peninjauan ulang itu kalau di PP 96 2012 itu disebutkan dia 3 tahun 3 tahun sekali nah ini untuk formulir ini ternyata lebih diperpendek kalau kita ingin skornya tinggi itu 1 tahun sekali apakah memang harus 1 tahun sekali dengan regulasi ini artinya kalau peninjauan ulang kita harus FGD setiap tahun dengan pengguna layanan kita dengan minimal 4 unsur tadi nah ini ada kontradiktif antara PP dengan Permen PAN yang baru mungkin nanti bisa dijelaskan latar belakangnya kemudian indikator 9 itu untuk laporan hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan nah ini kata-kata seluruhnya ini apakah memang harus seluruhnya sebelum laporan SKM terbit atau bagaimana karena kalau kita melakukan perbaikan sistem aplikasi itu memang kita rutin setiap saat ketika ada kendala ataupun masukan dari konsumen dari kotak saran dan masukan itu kita lakukan updating rutin setiap bulan nah ini apakah memang harus terkunci seluruhnya ini benar-benar seluruhnya atau setidaknya sudah ada konten aplikasi yang memang jadi masukan dari masyarakat yang sudah kita tindaklanjuti yang terakhir gue ini saran untuk formulir 03 itu kalau masih memungkinkan itu disediakan semacam penjelasan gitu ya info ataupun maksud dari pertanyaan itu seperti apa karena pengalaman kami ketika menggunakan formulir 03 itu agak sulit dipahami maksudnya oleh konsumen atau responden SKM sendiri mungkin itu beberapa hal yang coba kita minta konfirmasinya ataupun masukkan terima kasih atas waktunya Bu Tiara dan Bu Yeni baik terima kasih Bu Evina atas pertanyaannya sementara kita akan menjawab dua dua penanya dulu ya karena ini sudah tertampung lima pertanyaan lima atau lebih pertanyaan baik untuk Ibu Yeni atau Pak Desi silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut baik terima kasih silahkan Pak Desi sorry baik untuk menjawab terkait dengan pertanyaan yang dapat dari Akademi Angkatan Mudara untuk lapor tidak perlu menggunakan IPA Pak karena karena untuk IPA itu untuk integrasi di sini kan cukup perlu untuk keterhubungan saja Pak Pak Bapak apakah sudah terhubung dengan lapor nanti bisa bisa menghubungi IPA pasing-pasing nanti bagaimana untuk dibuatkan akun untuk aplikasi lapor jadi tidak perlu untuk tidak perlu untuk menggunakan IPA cukup terhubungan saja Pak dengan aplikasi lapor baik terima kasih saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ardian juga masih terkait dengan standar pelayanan yang tadi sempat ditanyakan jadi memang nanti sama seperti Kementerian dan dan juga unit lainnya Pak memang harus melihat standar pelayanan ini adalah terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna layanan kalau kita lihatkan memang untuk layanan dari Kementerian Membaga ini kan sangat unik ya Pak kalau TNI layanannya kalau kita tahu kan untuk pertahanan dan keamanan tetapi ada layanan lainnya yang diberikan nah memang dalam hal penyusunan standar pelayanan ini kita perlu mengidentifikasi kira-kira apa tugas dan fungsi kita kemudian siapa yang masyarakat pengguna layanan mana yang kita layani seperti misalnya Kementerian Pandan RB tentu kami sangat jarang untuk hubungan langsung dengan masyarakat meskipun nanti ada kita lebih banyak melayani adalah pengguna layanannya adalah instansi pemerintah nah dalam hal ini kami sarankan kepada dari Pak Ardian untuk mengidentifikasi kembali seluruh jenis layanan yang dilakukan oleh instansinya kemudian tadi untuk lapor SPM sudah terjawab oleh Mas Desi kemudian untuk selanjutnya dari Bu Evina BPS terkait dengan jumlah unsur masyarakat yang diundang memang kita sudah kunci untuk unsur masyarakat yang akan diundang nanti di dalam kegiatan forum konsultasi publik tapi sebenarnya nanti di pertanyaan tersebut kita akan melihat tidak hanya tidak hanya dari LSM tetapi dari stakeholder lainnya itu nanti bisa dijemrengkan di breakdown ulang kemudian nanti siapa yang akan diundang kenapa kita di sini LSM itu masih disebutkan untuk diundang mungkin bisa jadi sebenarnya banyak layanan layanan apalagi layanan BPS banyak sekali data-data yang sebenarnya dipergunakan oleh pihak lainnya terkait misalnya data sensus atau yang lainnya tergantung di unit layanan mana ini kami harapannya juga dapat diundang meskipun mungkin sebenarnya tidak terkait tapi kalau kita telusir lagi mungkin bisa jadi ada keterkaitan dari jenis layanan dimana kita perlu juga mengundang dari unsur masyarakat tersebut nah di sini kegiatan forum konsultasi publik selain untuk melakukan pembahasan tapi juga berguna sebagai sarana edukasi sarana edukasi menyampaikan bahwa layanan dari DPS ini adalah ABCD yang bisa jadi belum diketahui oleh misalnya LSM ataupun pihak lainnya yang terkait nah untuk pertanyaan terkait dengan stakeholder ini memang kita sudah kunci dan harapannya nanti bisa dilihat kembali apakah ini benar-benar sama sekali tidak berhubungan langsung dengan LSM-nya atau sebenarnya ada LSM beberapa LSM yang memang membutuhkan data kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan survei kepuasan masyarakat jadi boleh dilihat kembali memang di Permenpan 14 2017 Bapak dan Ibu ini adalah instrumen terakhir yang kita gunakan jadi kalau di dalam SKM-nya ini masih ada pertanyaan unsur maklumat pelayanan sudah dipastikan bahwa ini adalah menggunakan SKM pakai Permenpan yang lama jadi sudah usang di Permenpan yang baru kita hanya ada 9 unsur dimana yang ditanyakan adalah komponen service delivery syarat waktu biaya prosedur pengelolaan pengaduan biaya kemudian nanti 3 pertanyaan lainnya adalah terkait dengan perilaku pelaksana ini adalah yang dilihat langsung oleh pengguna layanan dan dua pertanyaan lainnya adalah komponen manufacturing surplus dan kompetensi pelaksana jadi bisa dipastikan sebenarnya SKM atau questionnaire yang ibu lihat itu adalah bukan yang terbaru yang terbaru adalah maklumat pelayanan diganti dengan sarana dan prasarana jadi nanti boleh diganti untuk questionnaire nya ya bu ya kemudian kita lanjutkan masih pertanyaan dari ibu efina sangat kritis ya terkait dengan review atau peninjauan ulang terhadap standar pelayanan yang sudah disusun benar sekali bahwa di PP nya ini disebutkan paling tidak tiga tahun sekali tetapi kita bisa melihat kondisi yang terjadi pada saat ini boleh misalnya sebagai contoh adalah dengan adanya pandemi COVID-19 kita melihat ada berbagai perubahan proses bisnis yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga salah satu saja contohnya misalnya dengan pembuatan layanan yang tadinya fully tatap muka sekarang sudah berubah menjadi layanan online tentu ini akan merubah layanan bapak dan ibu tidak akan mungkin kalau misalnya pada saat pelaksanaan evaluasi ini sebagai bocoran juga kalau misalnya pada saat evaluasi kami masih menemukan standar pelayanannya adalah masih yang tahun 2020 ke bawah bisa dipastikan ini tidak sesuai lagi dengan standar pelayanannya yang sudah disusun pasti sudah tidak sesuai mungkin nanti untuk layanan tersebut pasti sudah ada perbedaan kalau katakanlah misalnya layanan tersebut sudah dilakukan kombinasi ada yang sudah bisa dilakukan tatap muka bisa dilaksanakan secara online tetapi ada juga layanan yang sudah berubah yang tadinya fully tatap muka sekarang sudah fully online pasti akan ada yang berubah misalnya sebagai contoh mungkin tidak akan semua persyaratan yang tadinya harus dipakai dengan fisik sekarang sudah ada kendatangan digital misalnya atau misalnya tadinya harus diantar langsung sekarang sudah bisa melalui website kemudian prosedurnya sudah pasti berubah kalau misalnya datang secara langsung atau datang melalui online ini pasti juga akan berubah SP-nya nah ini sebenarnya akan terlihat kalau di PP itu kan kita hanya mengunci 3 tahun tetapi dikunci lagi sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini tentu itu adalah disesuaikan dengan apa ya standar pelayanan Bapak dan Ibu dan ini akan kelihatan ketika kami melaksanakan evaluasi biasanya kami akan tanyakan bagaimana alur untuk pemberian pelayanan dan itu kita akan dan kami akan membandingkannya dengan SP yang sudah disusun jadi kalau misalnya layanannya sudah tadinya tetap buka kemudian berubah online ini pasti ada hal-hal yang berubah katakanlah misalnya ada penambahan SDM atau misalnya kebijakan baru apakah itu tidak merubah standar pelayanan yang telah disusun pasti merubah jadi kita tidak fokus kepada tahunnya 3 tahun sekali tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang baru tentu itu juga akan kita lakukan revisi dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Evina ini dalam penyusunan standar pelayanan kita balik ke siklus jadi ketika sudah tidak sesuai dan kurang relevan untuk tahun ini maka kita perlu melakukan forum konsultasi publik lagi dengan masyarakat yang menjadi pengguna layanan kita jadi kembali lagi ini adalah siklus jadi mudah-mudahan menjawab ya Bapak dan Ibu bahwa ini kita harus melihat bahwa standar pelayanan ini bukan dokumen yang sekali jadi kemudian berlaku seumur hidup seperti KTP jadi kita harus melihat kembali apa sih layanan yang kita berikan tentu ada hal-hal lain yang dari luar atau bisa jadi dari dalam selamat menikmati